Intro Oke berjumpa lagi dengan saya Abem Di tutorial yang ke 22 ini Saya akan menunjukkan Bagaimana jika kita Mempunyai banyak fungsi Banyak perintah Dan kita bekerja Menggunakan Kelas Yang banyak Jika Anda membuat aplikasi yang Sangat rumit Anda membutuhkan Banyak kelas disini Dan disini saya mempunyai Kelas yang Yang saya namakan mulai .java Dan saya membutuhkan lagi Kelas Saya klik kanan new Dan Kelas saya namakan Satu Dan Saya memberikan Finish Dan disini saya mempunyai Satu Dan Mulai Saya mempunyai dua kelas disini Dan Disini Di Kelas satu Di satu Saya memberikan Sesuatu yang sederhana Mungkin Public Void Dan disini Mungkin pesan Oke Dan disini Saya memberikan Sistem .out .print Line Dan Di Print Lain Saya memberikan Oke Mungkin saya berikan Seperti ini Dan Jika saya Start debugging Saya tidak memiliki Apapun disini Saya tidak Mempunyai Tampilan disini Karena Disini berasal dari Satu Dan Tidak ada Informasi Bahwa ini Ditampilkan duluan Dan Jika kita lihat Di bagian sini Mulai Dimulai Kita mempunyai Public Static Void Dan disini Ada Main Dan Apa artinya Main Main Berarti Bahwa Kelas ini Ditampilkan Pertama Saat Di Run Aplikasi Semacam itu Dan Jika kita Mau menampilkan Kelas Yang ada disini Ke Sini Kita harus Membuat Mungkin PSN Pesan Dan Di pesan Saya memberikan Mungkin Namanya Satu Dan Di satu Saya memberikan Variable Mungkin PSN Dan Di PSN Sama dengan New Dan Namanya Kelas Satu Oke Seperti itu Dan Selanjutnya Jika Saya sudah Mempunyai Ini Saya mempunyai Kelas Satu Dan Selanjutnya Saya menuliskan Ini Bagaimana kita Bisa Meletakkan Disini Kita cukup Memberikan PSN Karena Kita sudah Mempunyai Ini Dan Variable Adalah Pesan Dan Saya memberikan PSN Dot Pesan Semacam Ini Dan Sekarang Jika Saya Run Application Saya Sudah Mempunyai Halo Ini Dari Kelas Satu Dan Tulisan Yang ada Disini Berasal Dari Kelas Ini Demikian Juga Kalau Kita Membuat Sesuatu Yang berbeda Mungkin Di Kelas Dan Saya Namakan 2 Dan Saya Klik Finish Lalu Disini Saya Copy Dan Paste Dan Disini Adalah Pesan 2 Dan Saya Dimulai Juga Memberikan Ini 2 Sama Dengan PSN 2 Sama Dengan New 2 Lalu Jika Kita Mau Memberikan Ini Kita Harus Memberikan PSN 2 Titik Pesan 2 Dan Sekarang Jika Saya Run Debuging Saya Mempunyai 2 Pesan Halo Ini Dari Pesan 1 Dan Oke Saya Ganti Dulu Disini Pesan 2 Dan Jika Saya Run Application Saya Mempunyai Saya Menuliskan Pesan Disini Oke Dan Saya Sudah Menampilkan Sesuatu Dari Kelas 1 Yang Ada Tulisannya Ini Halo Ini Dari Kelas 1 Dan Saya Sudah Menampilkan Juga Dari Kelas 2 Dan Disini Ada Tulisan Halo Ini Dari Kelas Pesan Oke Dan Dengan Cara Ini Kita Bisa Mengambil Sesuatu Mengambil Fungsi Tertentu Dari Kelas Yang Lain Dan Seperti Itu Seterusnya Dan Anda Bisa Menggunakan Ini Saat Anda Membuat Aplikasi Dengan Tingkat Kerumitan Yang Yang Semi Rupa Sehingga Anda Membutuhkan Banyak Kelas Oke Kita Lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Salam Selanjutnya 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 Terima kasih.